Beberapa sudah mengaku bahwa melukai korupan Laporan bahwa ada penemuan mayat di lokasi tersebut Kemudian setelah 5 laporan kita melakukan pendidikan di TKP Satreskim Foresta Cilacap bersama Inapis Mengecek langsung lapangan, kemudian kita kembangkan Ada beberapa pelaku yang mengaku geng Jadi tadi malam kita amankan semua, ada sekitar 14 orang Beberapa sudah mengaku bahwa melukai korupan mayat yang dibuang di wilayah Ritikulot Nah ini berupa barang buktinya yang sudah kita cita dari rumah masing-masing Kemudian kita akan melakukan penyidikan lebih lanjut dan akan kita kembangkan Ini saya berharap kepada masyarakat Cilacap untuk tetap tenang Dan tidak terprovokasi oleh berita-berita hoax yang tersebar malam ini Saya mohon kepada masyarakat Cilacap untuk tetap tenang Jangan mudah tergerak terutama anak-anak muda Yang jelas percayakan kepada kami Foresta Cilacap tetap akan bertindak tegas Terhadap kelompok-kelompok geng yang mengaku bisa melukai orang lain Atau game motor yang lain yang mungkin akan membuat ponak di wilayah Cilacap Saya Niluh Kuspa Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Kompas TV, independen, terpercaya